Halo Cicero Mad Kitchen, mau bikin fruit cake atau bolu buah-buahan Ini ada 200 gram campuran buah-buahan kering Isinya itu ada kismis, goji berry, apricot, buah tin atau buah ara Dan juga cranberries Dan ini nanti buat kita bikin toppingnya ya Kita sisihkan dulu Fruit cake kali ini kita mau pakai butter type cake Atau kue yang banyak menggunakan mentega 70 gram mentega, 80 gram margarin Atau pakai margarin semua jumlahnya 150 gram Ini gulanya juga 150 gram Jadi butter type cake itu jumlah gula, margarin, dan tepung itu sama ya Kalau 150 gram berarti 150 gram semua Ini ada jeruk lemon, 1 buah Nanti kita mau pakai kulitnya aja Kita juga pakai SP atau cake emulsifier ini Ini 1 sendok teh Seperti saya bilang tadi Bahwa jumlah tepungnya pun sama dengan jumlah gula dan mentega Yaitu 150 gram Jadi jumlah tepung, gula, dan mentega itu 1 banding 1 Ini yogurt 50 ml Yogurt yang tanpa rasa Dan dia kental ya yogurtnya Telurnya 3 butir Supaya kuenya lebih mengembang Kita pakai baking powder 1 sendok teh Kita mulai aja membuat fruit cake Buah-buahan keringnya Campur dengan 1 sendok makan Tepung terigu Ini tepung terigu protein tinggi ya Diaduk sampai benar-benar rata Tujuannya supaya buah-buahan kering ini Ketika di oven Dicampur dengan adonan Itu dia nggak turun semua Tapi bisa menyebar secara merata Ke seluruh kuenya Siapkan wadah untuk mengayak Taruh saringan diatasnya Dan kita ayak dulu tepung terigunya Supaya nggak ada yang menggumpal Atau yang menggerindil ya Kita ayak semua tepung terigu ini Biar tekstur kuenya halus nanti Tambahkan baking powder 1 sendok teh Baking powdernya juga ikuti ayak Karena biasanya baking powder itu Banyak yang menggumpal Bagi kalian yang baru bergabung Dengan CC Romade Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Tepung dan baking powdernya sudah diayak Kita sisihkan dulu Siapkan mangkuk yang agak besar Lalu kita tuang aja Margarin dan juga butter Kalian bisa lihat disitu Butter itu mentega Warnanya lebih mudah daripada margarin Margarin lebih kuning ya Ini saya tambahkan SP Lalu kita parut aja kulit jeruk lemonnya Jangan sampai kena bagian putihnya itu Sekitar 1 sendok teh ya Kulit jeruk lemonnya Aroma fruit cake ini Nanti ada lemon-lemonnya ya Jadi lebih seger Pas banget nanti seger ini kuenya Ada kulit jeruk lemon Buah-buahan kering Ada yogurt juga ya Kita tambahkan gula bubuknya Sebenarnya gula bubuk ini Optional Kalian bisa pakai gula pasir Tapi pastikan yang butirannya halus Biasanya namanya custard sugar Kalau nggak ada custard sugar Gulanya bisa di blender dulu Sekarang kita mau Kocok gula Margarin dan butter ini Tapi diaduk-aduk kayak gitu dulu ya Biar gulanya nggak berterbangan Dikocok dengan kecepatan rendah dulu Supaya gulanya nggak kabur-kabur Setelah itu lanjutkan dengan kecepatan yang paling tinggi Kocok terus sampai warnanya menjadi lebih pucat Kalau sudah mulai pucat agak putih gini Dimatikan dulu ya sebentar Karena saya mau merapikan bagian pinggir-pinggirnya ini Supaya bisa terkocok semua Karena ini pengocokannya lama Sesekali memang harus berhenti dulu Dan dirapikan pinggirnya Kita lanjutkan lagi Mengocok mentega ini Sampai benar-benar mengembang putih ya Karena sudah ada SP atau cake emulsifier itu Jangan khawatir Pasti nanti adonannya mengembang Matikan mixernya Karena kita mau memasukkan telur yang pertama Jadi masukkan telurnya satu-satu dulu ya Satu masuk Lalu dikocok dengan kecepatan tinggi Sampai semuanya tercampur rata Baru nanti disusul dengan telur yang kedua Jadi nggak boleh sekaligus Kalau sekaligus nanti bisa-bisa terpisah Antara telur dan juga mentega Masukkan telur yang kedua Itu adonannya sudah mulai putih ya Kelihatan Lanjutin lagi Mengocoknya sampai telurnya Benar-benar rata dengan adonan Sampai hilang ya telurnya itu Makin lama adonannya makin encer Karena ini juga belum dimasukkan tepung terigu ya Jadi kalian jangan panik Kalau adonannya agak encer Tambahkan lagi telurnya yang ketiga Lalu kocok lagi Sampai semuanya tercampur rata Kalau kalian perhatikan Berat telur 3 butir itu Hampir seberat 150 gram Jadi hampir sama dengan jumlah tepung, mentega, dan gula ya Masing-masingnya 150 gram Telurnya juga sama Hampir sama Kalau sudah tercampur rata Matikan mixernya Kita mau memasukkan Campuran tepung terigu dan baking powder yang sudah kita ayak tadi Masukkan pelan-pelan aja secara bertahap Jangan sekaligus ya Dan gunakan kecepatan yang paling rendah pada saat mencampur tepung terigu dengan adonan butter Harus bersabar ya Ini sambil dirapikan Ini sambil dirapikan pinggir-pinggirnya yang nempel di dinding mangkuk itu Makin lama adonannya makin kental karena sudah dicampur dengan tepung terigu Setelah ini ada satu bahan lagi yang belum masuk yaitu yogurt Matikan mixernya dan kita masukkan yoghurtnya sekarang Ini yoghurtnya kental banget dan gak ada rasanya ya yang plain Penambahan yoghurt ini selain membuat rasa dan aroma yoghurt yang segar Kuenya juga menjadi lebih moist, lebih lembab ya Tapi kalau gak suka yoghurt misalnya boleh diganti susu cair aja Jadi gak perlu pakai yoghurt Susu cair dengan jumlah yang dikurangi ya Tadi yoghurt yang dipakai kan 50 ml Kalau mau diganti susu cair gunakan 40 ml aja 40-35 ml susu cair Lanjutkan mengocok dengan kecepatan rendah Tadi saya hitung-hitung dari awal mengocok adonan ini Sampai dengan mau selesai ini Membutuhkan waktu sekitar 17 menit Tapi itu tergantung kekuatan mixer kalian ya Sudah 17 menit dan adonannya juga udah bagus banget Kita selesai mengocoknya Dan ini adonannya mau kita campur dengan buah-buahan kering Yang sudah dicampur dengan tepung terigu Kalau misalnya kalian susah menemukan buah-buahan kering ini Di tempat kalian Kalian bisa menggantinya dengan kismis aja Atau sukade Atau manisan buah-buahan yang kalian suka Bisa juga diganti dengan kurma yang dipotong-potong ya Yang penting buah-buahan kering yang mau dimasukkan itu Dicampur dulu dengan tepung terigu Supaya nanti dia bisa menyebar merata pada saat kuenya sudah mateng Kalau nggak dicampur terigu dulu nanti buah-buahannya mengumpul di bawah kuenya Oke ini adalah loyang 22 x 13 x 6 cm Sudah saya alasi dengan kertas roti dan sudah dioles margarin Tuang aja ini adonan kue fruit cake-nya Adonan fruit cake yang bagus itu yang warnanya pucat seperti ini Dan dia seperti berbusa gitu Nah kayak gini Ini bagus banget nih hasilnya Pasti lembut dan empuk ya kuenya Kita hentak-hentakan kayak gini Lalu kita mau beri topping Taburi dengan buah-buahan kering ya Tadi ada kismis, goji beri, buah arak, apricot, dan cranberry Jadi ini agak mewah ya buah-buahannya Nah ini sudah siap untuk di oven Panggang di suhu sekitar 180 derajat Selama kurang lebih 40 menit Tergantung kemampuan oven kalian Ini sudah 40 menit Kuenya sudah mateng Warnanya sudah bagus banget Keluarkan dari oven Ini dia fruit cake atau kue buah-buahan kering Yang menggunakan butter type cake Atau bolu yang jumlah tepung, gula, dan margarin itu sama ya 150 gram dan juga telurnya juga sama Keluarkan dari loyang Dan kita dinginkan di cooling rack Sebelum dipotong-potong kue ini harus benar-benar dingin Karena kalau masih panas langsung dipotong Itu kuenya bisa rusak Kita pindahkan dulu Pakai cooling rack seperti ini Dilepasin aja Itu parchment paper Atau kertas rotinya Dan diamkan sampai dia dingin Sudah dingin dan saya mau memotongnya Ini agak sulit dipotong Karena ada buah-buahan kering Di dalamnya yang menyebar ke seluruh Kue ini Tapi bisa ya dipotong ya Tuh lihat Kita akan lihat Tuh buah-buahannya menyebar Nggak ngumpul di bawah doang Tapi di seluruh bagian cake-nya Ini kuenya padat Tapi tetap moist Jadi jangan kalian samakan kue ini Dengan sponge cake yang teksturnya ringan ya Ini termasuk kue yang berat Yang padat Tapi bukan berarti nggak empuk ya Ini empuk dan juga lembab Cocok nih buat minum kopi di sore hari Kopinya pahit gitu ya Sambil makan kue ini Fruit cakes Atau bolu buah-buahan kering Coba kita lihat Tekstur kuenya Ini padat Tapi lembut banget Tuh lembut banget Kuenya ini kayak berbusa gitu ya Saya mau cobain Hmm Manis Seger Ada aroma Lemon Yogurt Dan buah-buahan keringnya itu yang luar biasa ya Ada kenyal-kenyal Asam-asam gitu Pokoknya ini nggak bikin enak kuenya Enak banget Setelah 2-3 hari Kue ini akan mulai mengeras Kalian bisa memanaskannya lagi di oven Supaya dia lembab lagi Dan fluffy lagi Ini mewah banget ya Kuenya classy Berkelas dia Oke thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Sampai ketemu di video Cicara Mad Kitchen selanjutnya Bye Bye